Bisnis ayam Bisa menentukan harga pokok saya Seribu per potol Saya akan jual 1200 Tapi kalau di ayam tidak seperti itu Saya bisa menentukan harga pokok saya Adalah 19 ribu Tapi harga jual Kalau orang Sunda bilang kumha nge Gimana nanti Kita hari-hari ini lagi kerepotan Dengan turunnya harga ayam Apalagi ditambah situasi Akan dipelapkannya PPKM Darurat atau apapun Yang juga sama dengan KUB ini Belum menjadi Perkesan resmi tapi sudah dilempar ke publik Kita ini berbagai sumber Mengatakan ada yang bilang 9 kilo per kapita Ada yang bilang 12 kilo Kalau menurut BPS Dan jangan bangga dengan 12 kilo Karena tetangga kita Malaysia sudah 40 kilogram Jadi masih sangat jauh Bahkan dengan Vietnam Negara yang di sawah Masih banyak ranyonya Kita sudah tertinggal Itu dengan Vietnam Dengan wacana tadi Yang sebelum pertemuan Bahwa sembako akan dikenakan PPN Saya sebagai pertemuan juga berpikir Ini berapa kali PPN harus saya bayar Tapi sebenarnya Saya sudah agak terhibur Dengan pernyataan Pak Yustinus tadi Tapi tingkat kegembiraan saya Hiburan dari Pak Yustinus tadi Hilang kembali setelah ada Pak Alam Saya bilang Ternyata RU ini belum ada Nasdaq akademiknya Wah Ini kan jadi Gak tau lah Seperti apa negara Persintas kita ini Bisa memberikan bahwa dunia perunggasan ini Jangankan mikirin pajak Mikirin supaya kita tetap hidup aja Sudah terengah-engah Apalagi dengan adanya RU TAN ANTAP Saya sebagai ketua organisasi pertanakan Ya tentunya sangat menginginkan Dan saya akan perjuangkan Dengan semua teman-teman pertanak Supaya dunia pertanakan ini Tidak kena pajak Bukan hanya di pertanaknya saja Termasuk juga Meminjam istilah Pak Anton Subit Infrastrukturnya Baik itu di pabrik pakannya Di pabrik obat hewan Dan juga dan lain-lainnya Yang tentunya Kalau pabrik dikenal Pabrik makanan tenak Katakanlah yang dianggap perusahaan mega Tadi oleh Pak Faisal Dikenakan pajak Mereka pasti akan bayar Pajaknya itu Tapi yang nanggung pajak siapa? Yang nanggung pajak ya Yang usernya Usernya siapa? Pabrik makan tenak Ya saya Itu sebagai peternak Mau dikenakan pajak 30% Fit meal Atau makanan tenak itu Ya tetap mereka pasti akan bayar Karena yang nanti Yang dipakai bayar adalah duit saya Seperti hari ini Sebetulnya obat hewan pun sudah kena pajak Ini obat-obat hewan Itu sebetulnya kan salah satu infrastruktur Untuk perunggasan Industri perunggasan Ya industri perunggasan Sekaligus nanti kalau kita mau membahas PPN Dan benar Pak Yusrinus nanti Menepati janjinya akan mengundang kita semua Kita juga akan harankan itu Supaya infrastruktur industri perunggasan Termasuk obat hewan pun ya Bila dulu pajaknya tidak dipungut Atau tidak dikenakan Saya nggak Nggak pusing dengan istilah Yang penting nggak Nggak pajak Nah Yang berikutnya Pak Kalau kita menyadari bahwa pemerintah Dalam hal ini pemerintah Tapi orang pemerintah ini sudah nggak ada Jadi mau protesnya ke siapa Mudah-mudahan Ada perwakilannya Pak Oh ada perwakilannya ya Kita undang semua kok Jadi data yang disampaikan Pak Faisal tadi kan mengerikan sebetulnya Masalah kata itu tadi Jadi tolong jangan ditambah Kengerian tadi jangan ditambah Dengan cita-cita Jangan sampai pemerintah punya cita-cita Untuk membebani petanak ayam Dengan pajak gitu Malah mungkin satu-satunya Di dunia pertanian dalam arti luas Perunggasan ini yang nggak Yang nggak pernah dapat Subsidi pemerintah Tidak pernah dapat bantuan ya Selama setelah 98 ini Bahwa peternak Saya sebagai peternak Tidak Tidak akan setuju Adanya BPN Untuk peternakan Sumbako apalagi Untuk peternakan ayam Dan kami juga akan berjuang Dengan cara kami sendiri Gitu Untuk supaya Karena nggak akan kena BPN Ya mudah-mudahan Pak Yusinus menepati janjinya Pertanian ini didengar banyak orang Asal sekarang ada sepatnya Untuk mengundang kita Tapi saya mengharapkan Pak Yusinus mengundang Setelah ada naskah akademik Gitu Karena percuma Jangan sampai obrolan kita Yang dijadikan naskah akademik Gitu kan Gitu